Seorang pria asal Semarang ditangkap Polres Magelang Kota usai tipu kekasihnya ratusan juta rupiah. Pelaku mengenal korban melalui aplikasi kontak jodoh. Akhir petualangan penipu cinta berlabuh di Polres Magelang Kota. Pria berinisial KDA ini dilaporkan kekasihnya yang dikenalnya lewat aplikasi kontak jodoh. Pelaku sering meminta uang kepada korban dengan berbagai alasan hingga total mencapai 461 juta rupiah. Pelaku juga tega meninggalkan korban setelah berjanji akan menikahinya. Padahal korban telah mencinta kartu undangan serta memesan souvenir pernikahan. Perempuan dan laki-laki ini perkenalannya lewat Tinder di Rojodoh. Satu bulan kenalan lewat WhatsApp, diajak ketemuan. Setelah ketemuan langsung diajak supaya jadi pacarnya. Dan setelah itu sering diminta untuk uang untuk keperluannya. Karena informasinya buat pernikahan juga. Dan dia sudah menjadikan pernikahan. Namun pelaku berdalih menipu dan ia tega meninggalkan korban karena sudah tidak ada kecocokan lagi. Sementara itu, uang milik korban telah digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan memperbaiki mobil milik pelaku. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapores Magelang Kota. Dan dijerat pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Magelang, dari Magelang, Puji Hartono melaporkan.